Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, balik lagi nih Sebelumnya udah pada kenal aku belum? Udah belum nih? Kalo kata papata, tak kenal Maka tak sayang Tapi kalo udah kenal, belum dan juga sayang Biar sama-sama sayang So, let me introduce myself first Perkenalkan, aku Sofia Demavula dari SMA Infot Malang Di sepanjang video ini, nantinya aku bakal jelasin review aku tentang novel berjudul Studium Hijau Karyama Smakro Kartodikromo Novel ini tuh bener-bener seru banget Jangan ceritanya gak terdebak Selain itu, di dalam novel ini banyak juga terkandung nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari So, kalo kalian penasaran dengan kelanjutan review aku tentang novel ini Jangan kemana-mana Tonton terus video ini dari awal sampai juga akhir Novel ini ditulis oleh Mas Marco Kartodikromo atau yang umum dikenal sebagai Mas Marco Mas Marco sendiri adalah seorang penulis dan jurnalis asal Indonesia Pekerjaan pertamanya adalah di Perkereta Apia Nasional Kemudian pada tahun 1911, ia pindah ke Bandung dan memutuskan untuk bekerja sebagai seorang wartawan di Medan Priayi Tahun berikutnya, ia pindah ke Surakarta dan bekerja di dua media publikasi yaitu Sarutomo dan Dunia Bergerak Ia mulai menulis bagian penting dalam melawan pemerintah kolonial Belanda Novel ini menggambarkan tentang kehidupan kaum priayi Jawa pada masa itu Terutama dalam bidang pendidikan Seperti yang digambarkan oleh tokoh pertama dalam novel ini yaitu Hijo atau Raden Hijo Dimana ia dikirim oleh ayahnya untuk bersekolah di Dev, Belanda Untuk menempuh pendidikan insinyur Pada bagian pertama novel ini, di bab pertama dijelaskan awalnya Ibu Hijo sendiri tidak setuju jika Hijo harus bersekolah di Dev, Belanda Karena Ibu Hijo takut bahwa nantinya Hijo akan terpengaruh dengan budaya-budaya Eropa yang sangat bebas Hijo sendiri berangkat ke Belanda ditemani oleh lerarnya atau dalam bahasa Indonesia yaitu disebut gurunya Kemudian ia menginap di Den Haag di rumah saudara gurunya itu sendiri Saat berada di Belanda, mata hijau terbuka lebar melihat kesenjangan atau perbedaan budaya Antara di India, Belanda atau Indonesia dengan yang berada di Belanda saat itu Dimana budaya saat itu di Eropa benar-benar sangat bebas Beda sekali dengan ketika ia berada di India, Belanda Hijo yang terkenal pendiam dan kutu buku harus terlibat dengan B.J. putri dari sampah milik rumah yang ditempatinya di Belanda Kemudian Hijo mendapat kiriman surat dari ibunya Dimana isi dari surat tersebut yaitu Hijo akan dijodohkan dengan Raden Ajangwongo Anak dari Bupati Jarak yang juga merupakan adik dari Raden Maswarjoyo Teman Hijo semasa ia sekolah di HBS Hijo sendiri pun kaget ketika dia dijodohkan dengan Raden Ajangwongo Karena dirinya sendiri juga sudah mempunyai tunangan yaitu Raden Ajangwongo Kemudian beberapa hari setelahnya Hijo memutuskan untuk kembali ke India, Belanda atau tepatnya Indonesia Untuk memenuhi isi surat dari ibunya tersebut Namun B.J. yang merupakan putri dari pemilik rumah yang ditempat di Hijo di Belanda Tidak setuju ketika dia harus membiarkan Hijo kembali ke India, Belanda Setelah pertentangan batin karena dipikir melakukan adik bagi keluarganya Di sisi lain juga ia mendapat surat panggilan dari orangtuanya untuk segera kembali ke Tanah Jawa Hijo akhirnya memulaskan tekadnya untuk kembali ke Tanah Jawa dan memutuskan tali cintanya dengan B.J. Akan tetapi hal itu tidak semudah yang dibayangkan Hijo Saat dia berpanggitan kepada B.J. untuk kembali ke Tanah Jawa B.J. benar-benar menolak keputusan Hijo Dia tidak ingin Hijo kembali ke Tanah Jawa Karena itu ia bersekeras untuk ikut Hijo ke Tanah Jawa Namun Hijo menolaknya Karena Hijo pikir Penyebab dari semua masalah ini adalah ketika dia berhubungan dengan B.J. Setelah berpanggitan dengan B.J., Hijo akhirnya kembali ke Tanah Jawa Hijo memberikan sebuah buku post-parbank yang dituliskan namanya Dan di dalamnya diletakkan uang seribu bulan kepada B.J. Sebagai ucapan perpisahan Hijo kepada B.J. Pada akhir cerita dijelaskan Hijo menikah dengan Raden Ajeng Bungu Kemudian ia menjadi jaksa di jarak Dan Raden Maswarujoyo menikah dengan Raden Ajeng Biru Kemudian disini aku akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam waktu studen di Jokara Mungkin berantara tahun 1900-an Jadi masih bersifat kerajaan gitu Karena itu beberapa tokohnya mempunyai Harga keluarga atau kasta Itu kayak Raden Ayu, Raden Ajeng, Raden Mas Seperti gitu-gitu Dan juga untuk gaya bahasanya sendiri itu Menggunakan lebih banyak menggunakan bahasa Belanda Serta pun dari bahasa-bahasa Belanda Karena waktu itu memang sedang Atau masa kolonial Jadi menggunakan bahasa Belanda Kemudian beberapa bahasa Jawa Dan selebihnya menggunakan bahasa Indonesia Di dalam novel ini sendiri itu Tidak ada tokoh yang kayak Ini lebih penting dan yang lebih penting Karena semuanya itu selalu lebih penting Dan biasanya Beberapa tokoh itu dicelarakan Dalam satu bab tertentu Satu bab tertentu Jadi semua tokoh di dalam novel ini Memiliki ceritanya sendiri Memiliki kedudukannya sendiri Dan mungkin semuanya bisa dianggap tokoh utama Tapi yang lebih menanjang Seperti jodohnya Yaitu studun hijau Jadi yang paling menanjang yaitu Hijau atau Raden Hijau Alur cerita dari novel ini sendiri Yaitu menggunakan alur maju Jadi tidak ada flashback atau alur mundur Atau alur campuran Tapi murni menggunakan alur maju Kemudian untuk sudut pandangnya Menggunakan sudut pandang orang ketiga Yaitu orang ketiga serbatau Konflik permasalahan yang ada di cerita ini Yaitu ketika di pada bagian awal Ketika ibu hijau tidak setuju Dimana hijau harus sekolah ke Delft Belanda Karena takut akan terpengaruh oleh budaya Eropa Kemudian juga ada perdebatan batin Ketika hijau memiliki hubungan dengan B.J Kemudian ketika hijau harus dijodohkan Dengan Raden Anjang Bungu Dimana dia sendiri sudah memiliki tunangan Yaitu Raden Anjang Bungu Untuk penyelesaian konfliknya sendiri Hijau memutuskan untuk kembali ke Tanah Jawa Meskipun ia berat untuk berpisah dengan B.J Dan akhirnya dia memutuskan menikah dengan Raden Anjang Bungu Dan menjadi jaksa di jarang Nilai-nilai yang paling menonjol dari novel ini Yaitu nilai budaya dan nilai pendidikannya Budaya itu sendiri yaitu ketika perjodohan Antara hijau dengan Raden Anjang Biru Dimana Raden Anjang Biru sendiri adalah Anak dari kakak ibunya hijau Sehingga mereka masih memiliki Darah kekeluargaan Antara hijau dan Raden Anjang Biru Selain itu juga perjodohan antara Raden Anjang Biru dengan Hidu Nilai budaya yang tergambar yaitu Masih maraknya perjodohan Antara masyarakat Jawa pada masa itu Dimana Sesama anak mereka akan saling dijodohkan Walaupun mereka masih memiliki hubungan saudara Atau pernikahan antara saudara berbiasa Dengan anak bupati Untuk memperbaiki keturunan dan kasta sosial mereka Selain nilai budaya dan nilai pendidikan Yang ada dalam novel ini Novel ini juga mengandung nilai moral Yaitu ketika kontrol Wilmarter Yaitu seorang otosan yang bekerja di jarak Dia memutuskan untuk kemalifat ke Belanda Yaitu verlop atau cuti dari pekerjaannya di Tanah Jawa Ia bertemu dengan Sersan Jepris Yaitu seorang kolonial Atau lebih tepatnya seorang tentara dari Belanda Yang ditonggaskan untuk bergaya di Tanah Jawa Ia berniat kembali untuk kembali ke Belanda Disitu terjadi perdebatan antara kontrol Wilmarter Dengan Sersan Jepris Dimana Sersan Jepris menganggap Orang-orang pribumi itu bodoh Orang-orang pribumi tidak becus Dan orang pribumi itu malas Kemudian kontrol Walter memberikan Sebuah poster atau pamflet Yang ditulis dengan bahasa Melayu Yang berjudul Bangsa Belanda di Indonesia Di dalam pamflet tersebut Menjelaskan bahwa sebenarnya Bukan orang-orang Indonesia yang terlihat bodoh Tapi orang-orang Belanda itu sendiri Yang disitu kontrol Walter menjelaskan Bahwa orang-orang pribumi itu bukan malas Tapi mereka selalu disuruh untuk bekerja keras Untuk para kolonial Belanda Kemudian mereka juga tidak bodoh Tapi mereka sendiri yang dilarang Untuk tidak boleh bersekolah Sehingga kontrol Walter sangat mendukung Ketika orang-orang pribumi itu bisa bersekolah Dan orang-orang pribumi sendiri itu bisa setengkat Dengan orang-orang kolonial Belanda Dan bahkan dia juga menjelaskan bahwa Orang-orang Belanda yang ada di Indonesia Khususnya yang ada di Tanah Jawa Itu juga sebenarnya 11-12 Dengan mereka Dengan orang-orang pribumi sendiri Tidak ada bedanya Bahkan juga terlihat orang-orang kolonial itu Yang lebih sombong Lebih tidak berjus Dan lebih tidak tahu diri Daripada orang-orang pribumi Aku selalu membaca novel ini Yaitu Dari novel ini Aku juga belajar Kalau pendidikan itu penting banget Buktinya Kaya hijau harus sampai rela Jauh-jauh ke Delft Belanda Untuk meraih lah Insinyurnya Dan Pada akhirnya Dia juga hanya menjadi seorang Jaksa di jarak Tapi menurut aku Kayak tekad dia Untuk Meraih pendidikan Tekad dia Untuk sekolah Itu benar-benar yang Buat aku Ya Itu masukkan yang harus Aku tanamin di diri aku sendiri Buat kita Tetap terus semangat belajar Dimanapun rintangannya Selain itu juga Kita Enggak Selalu harus menerima Semua budaya yang masuk Kita harus Biasanya mengelah Antara budaya yang Emang cocok untuk kita Budaya yang bagus Sama kita Dan budaya yang Enggak sesuai dengan Kriteria kita Kita misalnya Kita Ini tuh cocok Budaya ini tuh Cocok Untuk kita tanamkan diri kita Atau untuk di negara kita Ini tuh enggak cocok Jadi kita enggak usah pakai Atau mungkin kita bisa Mengakulturasikan Menggabungkan dua Maksud kebudayaan berbeda Untuk menghasilkan Suatu kebudayaan Tapi kalau itu Emang Satu sisi Sifatnya Mereka Sama-sama Budaya yang positif Tapi kalau untuk Satu sisi budaya positif Satu sisi budaya negatif Itu akan Susah banget Untuk kita Mengakulturasikan Jadi Dari novel ini Juga Aku belajar Kalau enggak sama Kebudayaan itu Harus kita terima Ini nanti Biar kita enggak Salah pergaulan Kayak Hijau Waktu dia Diblanda Novel ini tuh Bener-bener cocok banget Dibaca untuk kita Anak-anak usia Sekolah Atau untuk Anak-anak usia Remaja Yang mau menginjak Dewasa Buat kalian yang Bingung Membuat mencari Jati diri Atau sering Tersat banget Jadi ini tuh Novel bakal Membantu kalian Untuk menemukan Gimana sih Kalian seharusnya Di usia yang segitu Mungkin cukup Sekian dari Review aku Terhadap Novel Sudun hijau ini Dan review akunya Itu enggak Ada niat Untuk Menyinggung Pihak Manapun Atau Menyinggung Penulis Sendiri Mohon maaf Jika ada Salah kata Atau Salah ucap Sekian Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di Review Novel Selanjutnya Dadah